Intro Media Amerika Serikat sebut Amerika butuh Indonesia untuk lawan China Ini sikap pemerintahan Jokowi Hubungan hanya terus memburuk antara China dan Amerika di Laut Jera Selatan bisa mengancam sengketa bersenjata atau perang Sikap Amerika yang keras menentang klaim China atau hampir 90% wilayah kaya sumber daya alam ini Membuat Beijing sangat membenci Washington Sikap Amerika yang keras menentang klaim China atau hampir 90% wilayah kaya sumber daya alam ini Membuat Beijing sangat membenci Washington Bahkan Amerika sudah terang-terangan mendukung Taiwan bila diinvasi China Posisi Indonesia sebagai pemimpin Asia Tenggara dianggap sangat strategis bagi Amerika dalam menghadapi China Dan posisi itu juga membuat Indonesia sangat penting bagi Amerika bila perang benar-benar terjadi Ketika Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Jokowi bulan lalu di Glasgow Ia menyanjung ke pemimpinan esensial Indonesia di Indo-Pasifik dan komitmen kuat Indonesia atas nilai demokrasi Namun kenyatanya keterlibatan Amerika Serikat dengan Indonesia lebih dari kata-kata itu Artikel yang diterbitkan di New York Times dan disadur oleh Economic Times Menyebut posisi Indonesia jauh lebih penting sebagai penyeimbang penting dalam kontas geopolitik antara China dan Amerika Serikat Karena Indonesia merupakan pemimpin kekuatan Asia Tenggara tidak heran jika posisi Indonesia diperhitungkan Administrasi Biden telah menghabiskan banyak waktu Tahun pertama di kantornya menjadi dukungan antara sekutu dan mitra yang merasakan kekhawatiran Washington atas Beijing Tapi tidak mengalami kemajuan karena 4 tahun kepemimpinan Donald Trump Periode kepastian itu memang penting Tapi jika tujuan asli kompetisi dengan China adalah untuk memastikan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka Daripada mengejar kompetisi negara-negara adidaya untuk kepentingannya Amerika Serikat tidak bisa hanya bergantung pada sedikit temannya yang membagikan pandangan dunia seperti mereka Washington perlu bergerak kepada negara tidak memihak Yang terkadang suka bertengkar dengan kekuatan berkembang seperti Indonesia Dan membantu Indonesia menjadi kurang bergantung dengan China Indonesia sudah tahu pentingnya menjaga otonomi negara dalam hubungan internasional Mengetahui jelas-jelas betapa merusaknya masuknya pasukan asing dan kekuatan kolonial Dari kekuasaan kolonial sampai kudeta penuh kekerasan dan kekacauan yang didukung oleh Amerika Serikat di tahun 1950-an dan 60-an Indonesia mencapai kebijakan luar negeri bebas aktif setelah menyatakan kepadakan dari Belanda pada 1945 Sampai saat ini Indonesia masih menolak menandatangani persekutuan dengan negara-negara lain Dan menjadi anggota penuh komitmen dari gerakan non-block dan bereaksi marah jika ada ancaman terhadap kedaulatannya Hubungan dengan Washington sendiri telah seperti jungkat-jungkit berpuluh-puluh tahun lamanya Amerika Serikat mengakhiri periode konfrontasi yang panjang dengan Soekarno Presiden pertama Indonesia dengan mendukung gudeta Soeharto yang diketahui semua orang menggulingkan Soekarno Namun pemerintah Indonesia mengecam Washington karena Indonesia merasa Presiden Bill Clinton Telah menekan Indonesia untuk menerima hukuman talangan IMF di tahun 1998 Dan kemudian memberikan referendum kepadakan ke Timur Lestik Kini Indonesia menjaga hubungan dekat dengan musuh Amerika Serikat, Rusia, dan Iran dan juga ada hubungan yang tumbuh dengan China Di bawah kepemimpinan Jokowi, China menjadi salah satu investor terbesar Indonesia Menghabiskan miliaran dolar untuk jalan raya baru, pembangkit listrik, dan kereta cepat China juga menyediakan 80% vaksin COVID-19 di Indonesia Sementara Indonesia bekerjasama dengan Amerika Serikat dalam bidang militer, kontra terorisme, dan program pengembangan Indonesia juga terang-terangan khawatir mengenai inisiatif keamanan Amerika Serikat di Indo-Pasifik Seperti kemitraan AUKUS yang bertujuan mempersenjatai negara tetangga Australia dengan kapal selam bertenaga nuklir Kini merupakan saat yang tepat bagi Washington dan sekutunya untuk perayu Indonesia, sebut New York Times Tujuannya seharusnya tidak menjauhkan Indonesia dari China Tapi mendukung rencana Jokowi untuk perkembangan ekonomi dan sosial Yang ia jadikan untuk menjadi fondasi penerusnya sebelum ia turun tahun 2024 Dan membantu Indonesia menjadi kutub kekuatan alternatif untuk menantang kebangkitan yang terjadi di Asia Yang mana hanya China sendiri yang menjadi kunci masa depan wilayah ini Sejauh ini Washington telah menunjukkan ambisi terbatas untuk mendorong hubungan dengan Indonesia Meskipun peringatan atas pertumbuhan hubungan strategis Beijing dengan Jakarta Hubungan tersebut kontra beban ekonomi yang signifikan Namun hubungan lebih dekat dengan China bukan berarti Jokowi memilih pihak dalam kompetisi negara adidaya Ia justru bekerja secara pragmatis seperti disebut oleh New York Times Bersedia bekerja dengan siapa saja yang bisa membantunya bertemu tujuan utamanya Seperti mendorong ekonomi Kurt Campbell yang memimpin kebijakan Indo-Pasifik di Gedung Putih Menyebut Indonesia merupakan negara paling penting bagi Amerika Serikat tapi paling sedikit dimengerti Sebagai negara berpenduduk terpadat keempat sedunia Negara dengan jumlah warga muslim terbanyak di dunia dan negara kepulauan terbesar Mengumpulkan kepentingan di Indonesia biasanya memerlukan daftar superlatif Antara isu domestik dan daftar panjang kebijakan luar negeri yang menantang Tampaknya Indonesia gagal melaksanakan agendanya lagi Bahkan walaupun administrasi Biden mulai melangkah ke Asia Tenggara Padua strategis, keamanan nasional, pegangan presiden yang didilis Maret lalu Menyebut Singapura dan Vietnam yang mendukung tekanan Amerika Serikat ke China Sebagai mitra penting di Asia Tenggara tapi bukan Indonesia Ketika Wakil Presiden Kamal Haris dan Menteri Pertahanan Layot Austin Membuat perjalanan terpisah ke Asia Tenggara awal tahun ini Mereka melewatkan Indonesia Setelah pertemuan puncak virtual antara Presiden China Tsai Jemping Dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden Amerika Serikat mengusulkan untuk mendirikan pagar pembatas Untuk menghindari bentrokan Apa itu dan seberapa besar kemungkinannya untuk mengaturnya? Menurut penasihat keamanan nasional Amerika Serikat Jack Sullivan Amerika Serikat ingin memastikan Bahwa ada pagar pembatas di sekitar kompetisi Amerika Serikat China Namun dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat dan mitranya China ingin menulis aturan jalan untuk abad ke-21 Dengan cara yang memanjukan kepentingan kita Mencerminkan nilai-nilai kita Menyiapkan pagar pembatas akan menjadi non-starter Dengan China jika didekati dengan cara yang sombong Xi mengatakan China tidak akan diganggu Ditindas atau ditaklukan Juga tidak akan berkembang ke arah yang ditentukan oleh orang lain Kedua negara dapat memodernisasi nada dan tenor retorika mereka China memiliki gagasannya sendiri tentang pagar pembatas Namun untuk hubungan tersebut Dalam pertemuan 26 Juli dengan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Wendy Sherman Menteri Luar Negeri Wong Yi menjelaskan secara spesifik Dia mengatakan China memiliki tiga garis bawah Amerika Serikat tidak boleh menantang model pemerintahan China Ikut campur dalam pembangunan China Atau berlanggar integritas teritorialnya Amerika Serikat mungkin memiliki seperangkat pagar pembatas sendiri Seperti tidak ada serangan atau ancaman penggunaan kekuatan terhadap Taiwan Tidak ada serangan atau ancaman terhadap sekutunya atau aset militer mereka Dan tidak ada gangguan dengan navigasi komersial Ada kebutuhan khusus untuk pagar pembatas untuk interaksi mereka di Laut China Selatan Di mana pasukan militer mereka sering bersentuhan Bagi Amerika Serikat, pagar pembatas semacam itu mungkin tidak akan mencakup pelecehan terhadap apa yang dianggapnya Sebagai penyelidikan intelijen hukum Tidak ada pembangunan di pulau-pulau yang belum memiliki fasilitas seperti Skorborg Soul Dan tidak ada militarisasi lebih lanjut pada fitur-fiturnya yang diduduki China ingin melihat pengurangan jika bukan penghentian dari apa yang dianggapnya mengancam perilaku Amerika Serikat Seperti penyelidikan intelijen yang dekat Kebebasan operasi navigasi dan tampilan kekuatan yang provokatif Jadi bahkan jika keduanya dapat menyepakat di pagar pembatas bersama Mereka mungkin tidak akan setuju pada definisi Misalnya keduanya mengatakan yang lain berperilaku seperti pengganggu di Laut China Selatan Amerika Serikat dan lainnya mengatakan China menggertak penuntut saingannya Tetapi China berpikir bahwa penyebaran simbol kekuatannya yang paling tangguh kelompok kapal induknya ke Laut China Selatan adalah intimidasi Jadi intimidasi ada di mata orang yang diintimidasi Kemudian ada ancaman penggunaan kekerasan yang lebih serius yang menurut situs Lost Insider Berarti upaya paksaan untuk memaksa negara lain untuk mengambil atau tidak melakukan tindakan tertentu Atau tindakan yang ditujukan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara tersebut Amerika Serikat akan berargumen bahwa China menggunakan acaman penggunaan kekuatan ketika mencoba Untuk mengintimidasi pengklaim saingan untuk meninggalkan wilayah yang diklaimnya di Laut China Selatan Tetapi kapal perang Amerika Serikat melakukan manoeuvre yang melanggar jalur damai di dalam laut teritorial Yang diklaim China di sekitar Misev Rif dan Paracel Amerika Serikat tidak mengakui klaim China Sementara China menganggap operasi semacam itu mengancam integritas teritorial yang diklaimnya Mungkin inilah mengapa Biden dilaporkan meyakinkan si bahwa Amerika Serikat akan tinggal di luar wilayah perairan mereka untuk saat ini Politik tubuh China tidak menjadi semakin nasionalitis Dan kehilangan muka nasional publik dan hilangnya rasa hormat terhadap kepemimpinannya bisa menjadi garis merah Ini bisa termasuk konfrontasi yang melibatkan aset militer Dengan demikian China mungkin memiliki kepentingan dalam perjanjian insiden di laut dengan Amerika Serikat Serupa dengan yang dicapai antara Amerika Serikat dan Yunus Soviet pada tahun 1972 Setelah beberapa insiden berbahaya antara akatar laut Amerika Serikat dan Soviet Perjanjian tersebut memberikan langkah-langkah bagi kapal perang untuk menghindari tabrakan Dan termasuk larangan untuk saling mengganggu formasi satu sama lain dan mensimulasikan serangan terhadap kapal perang pihak lain Hal ini juga mengharuskan kapal pengintai untuk menjaga jarak aman dari objek penyelidikan untuk menghindari memalukan Atau membahayakan kapal yang diawasi dan menginformasikan kapal ketika kapal selam sedang berolahraga di dekat mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!